Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Baik ya di kesempatan kali ini Saya update lagi untuk Limited Edition ya Ke LE23 teman-teman Nah baik Sebelum saya lanjut Di sini saya menggunakan kernel 5.4.204.3 Nah di kernel ini teman-teman Berdasarkan hasil pooling Yang di Youtube Saya lihat yang Peminat Wifi off jauh Di bagian XDRM sama seperti Di AP Edition sebelumnya ya Yang update terakhir juga Seperti ini teman-teman Begitu pula dengan Apa namanya File Explorer Yang sekarang berubah menjadi file manager Karena sudah pool bisa memanajemen file ya teman-teman Jadi seperti itu juga sudah Tidak harus online Seperti saat sekarang Saya tidak online ya Akan tetapi Ini bisa Terloading dengan sempurna Nah teman-teman Jadi sudah tidak butuh lagi Koneksi Selanjutnya On tanpa SD card Jadi itu belum saya rilis Masih ada Perbaikan lagi Teman-teman Dan mudah-mudahan Sebelumnya Kedepannya bisa lancar ya Dan bisa dirilis Kemudian Selanjutnya Di bagian modem juga Saya tidak merubah Apa-apa Di sini Sama seperti AP Edition Dan OC Only Tentunya Dan di bagian tunnel Ya seperti juga Di awal-awal terciptanya LE ini Adalah pesan Dari teman-teman ya Bahwa pengennya Hanya Ketiga tool ini Jadi ada Kesemuanya sih Awalnya tool Indonesia ya Yaitu Libernet dan XDROM Kan tetapi Ada permintaan Ada penambahan Satu lagi Yaitu Open Class Ya sudah Saya tambahkan Seperti ini saja ya Teman-teman Jadi begitulah Awal cerita Sehingga ada Limited Edition Ada AP Edition Dan ada OC Only Seperti itu Nah baik Di bagian network sendiri Di sini tidak ada perubahan Kecuali jika Wifi nya di on-kan ya Nah cara on-kan Wifi Kita lanjut ke Cara on-kan Wifi ya Teman-teman Teman-teman Bisa lihat Di sistem File Manager ya Kemudian masuk Ke folder root Nah Di folder root ini Saya sudah Sertakan ya File DTB Buatan Mas Andi Rijal Habib Yang Di kedua Device ini Yaitu B860 Dan HG680 Bisa on Wifi Teman-teman Nah kan Tetapi Di sini kita tidak perlu lagi Mengganti kernel Ke kernel Mas Andi Rijal ya Saya cukup mengambil DTB nya saja Untuk diterapkan Di kernel Rere Seperti itu Nah contohnya ya Di sini saya menggunakan Sebentar kita lihat dulu Di sini saya menggunakan HG Eh sorry B860 ya teman-teman Dimana RAM nya Cuma 1GB Dan kita akan coba Mengonkan Wifi Dan kita cek dulu di sini Tidak ada Wifi on Kemudian di interface saya Tidak ada Rere STBX Jika Nanti aktif Akan ada Rere STBX ya teman-teman Karena defaultnya Seperti itu Dan Di sini Sudah langsung on Teman-teman Tidak harus di enable lagi Kemudian bisa memancarkan Sinyal Wifi Jadi begitu Di reboot Langsung Sudah bisa memancarkan Sinyal Wifi Teman-teman Oke kita contohkan ya Masuk Sinyal Wifi Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Sinyal Wifi Sinyal Wifi Di sini ya teman-teman Untuk Nah ini sudah muncul Rere STBX Oke kita Langsung login Dan kita Langsung cek ke Wifi Itu sudah otomatis Ter enable ya teman-teman Saya sengaja untuk Lebih mempermudah lagi Teman-teman dalam Menggunakannya ya Nah disini Sudah 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 Dalam posisi Apa Tombolnya Sudah enable ya Karena posisi tombol Sekarang disable Berarti Dia enable Teman-teman Jadi seperti itu Disini Sudah aktif Wifi Jadi bisa di edit Untuk mengganti SSID ya Teman-teman Bisa mengganti juga Ke N Dan bisa Jika defaultnya Ligasi ya Bisa diganti ke N Teman-teman Seperti ini Nah oke Jadi seperti itu Cara mengganti DTB nya ya Untuk mengonkan Wifi Internal Nah sama halnya Dengan Yang bertipe HG Sama persis Teman-teman Tinggal Copy Yang dari folder Wifi on HG680p Sama ya DTB nya Seperti ini Jadi tinggal di copy Seperti tadi Kemudian di reboot Dan otomatis Sudah langsung on Tanpa harus Di enable Kan dulu Oke Seperti itu ya Teman-teman Saya rasa cukup Sampai disitu Penjelasannya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa